Young Kids Yo, back with me again With Ara Briman Ayah Halia Suaminya Gia Sadika Dimana disini gue Gak akan ngomongin keluarga gue Tapi disini gue akan berlatih Untuk gimana caranya Mengujudkan impian gue Yaitu impian gue adalah Gue pengen banget punya rumah kayak John Travolta Begitu Punya garasi Isinya bukan cuma motor Mobil Tapi juga ada pesawat Terbang bos Nah that's why gue kemari Untuk ketemu sama salah satu pilot Yang sebut viral banget Yang dia kontennya sangat menarik Dan pasti mendidik Dan kali ini dia ngajak gue kolaborasi Untuk merasakan gimana caranya jadi pilot Nah sekarang gue sudah ada di Eagle Academy Ship and Quality Flight Training Oh ini yang dibuat di Filipin Mas 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 Oh bukan disini ya Ini yang flight deck Oh ternyata saya salah Ini buat flight decknya nih Sebentar mas Saya mau nanya mas Orang ininya ya Iya Mas siapa Julian 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 Bukan Julian Jack Karena dia janji Karena kalau ini tuh bisa digunakan untuk orang umum Masyarakat umum Bisa buat umum Sama juga Bisa buat pilot sendiri Kita buat training Oh jadi ini ada jam-jam ya Ada paket FBT Medium nya mulai dari Rp 990.000 Sampai Rp 1,6 Oke Tapi kali ini gue gak akan bayar Karena hari ini gue sudah lama yang punya Yaitu Captain Jutsen Nah Akhir lagi Kita ke atas Fotonya bos Tuh Emang udah Menjadi pilot untuk banyak orang ya Yaudah lagi kita ke atas ya bos Sepertinya gue mendengar disini sudah Terjadi kekacauan Di co-pilot Kita lihat apakah pesawat ini dibaca Waduh Rame banget ini sama kita ya Hai Kev Apa kabar Kev Baik-baik Luar biasa Terima kasih Sudah menggunakan saya Untuk perasaan experience Ini kita lagi di atas Berapa Ini nih ketinggian Berapa ribu kaki nih Kita udah 33 ribu kaki Tuh Ya baru aja lu menampakkan kaki di bawah Sekarang begitu di atas Lu udah gini 3 ribu kaki bos 33 ribu kaki Oke Nah hari ini Ini aku tadi udah ngeliat ini Banyak sekali Ternyata disini tempatnya bisa untuk umum Bisa Buat pilot itu juga untuk latihan Bisa betul Iya Padahal dulu mantan gue Bok AP pilot bos Oh gitu ya Aku tadi wampir mau jadian untuk menjadi pilot Jadi nggak jadi Ya udah kalau gitu nanti kita bakal seru-seruan Kita bakal coba gimana sih rasanya jadi pilot Untuk satu hari aja Harus itu Ya udah Oke Kev Sikat langsung Let's go Sikat langsung 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 Soalnya Sikat langsung Sikat langsung Gak ada tuh Jadi kayak Karena-nggak Gue gara-gara nonton film Critical Eleven Yang namanya Ketika Tereh Dasar Dan nah tapi bukan nih, orang yang bikin itu gak tau deh critical 11 itu gimana maksudnya oh, kalau critical phase maksudnya gimana tuh? iya, fase critical, dimana sedikit aja bisa kalau salah action, itu bisa berakibat fatal sama pesawatnya makanya critical phase itu kita jangan jangan ngobrolin sesuatu yang gak penting terus jangan yang apa namanya, yang misalnya aneh-aneh kakinya naik-naik, kayak gitu, jangan misalnya kayak penumpang nih, penumpang ketika ini kan yang namanya handphone kan harus mati nih tapi ada beberapa di akhirnya gue cari tau kayak ketika di atas tuh sebenernya sinyal handphone tuh gak masalah bos bukan sinyal handphone sebenernya cuman pas lagi kita take off dan landing ya memang tuh handphone tuh harus airplane mode itu tuh boleh dijelaskan gak sih, kenapa sih apakah sinyal gue kan waktu itu awal-awal tuh gue belum tau tuh katanya sinyal AMA radio transmitter dari menara sama ini bisa tergagu tapi mesti ditanya dulu, pertanyaan ini ditanyain lokasinya dimana oh gitu, beda-beda tuh? beda, jadi gue bisa menjawab ini kalau lu udah kasih tau ini untuk dimana kalau misalnya, ya di Jakarta ya berarti kan gak boleh oh memang sudah peraturan ini gitu? gue gak ngerti itu kalau ditanya bahaya atau tidak saya akan jawab, HP tidak bahaya frekuensi range-nya tuh udah gak sama udah jaman dulu mungkin HP-HP jaman jebot setuju tapi sekarang kan udah banyak berubah frekuensinya udah gak control lagi kalau misalnya di Kalimantan nih mau dimanapun gak ngaruh sama pesawat, gak ngaruh nah itu tuh memang hanya untuk supaya penumpah fokus aja saya gak tau tapi kalau di Jakarta yang jelas ditanya sama saya boleh gak pakai HP? gak boleh harus saya penuh betul nah itu dia oh gitu iya, kalau kamu tanya saya di Jakarta kalau di luar negeri? saya berapa kali sih terbang maik pesawat, habis mendarat silahkan main HP main HP, telepon silahkan jadi jawaban itu tergantung dimana saya harus kapasitasnya sesuai dengan aturan tersebut jadi kalau ditanya sama saya, Cap boleh main HP gak? gak boleh oke oke kalau di Jakarta itu? Jakarta tapi kalau Cap tiba-tiba di Singapura nih boleh main HP gak? misalnya saya terbang misalnya satu maskapai ini memang mengizinkan dia habis mendarat silahkan main HP silahkan emang gak mengganggu kok gak ada masalah paling lu lupa matiin sampai terbang juga ya paling ya habis baterai lu iya 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 bener-bener ya berusaha nyari ku sinyal itu bener-bener banyak nih kan orang-orang yang tiba-tiba lupa pas kecek waduh lombek tuh habis ya karena harusnya tahan satu hari baterainya ini cuma 2 landing habis iya bener-bener karena memang emang sinyal itu tuh begitu udah masuk kapal tuh gak akan bisa ketangkep dengan mudah kalau tuh yang muda enggak juga itu sebuah pesawat itu udah bener-bener udah dirancang bahannya sendiri tuh udah mengurangi radiasi sebenernya makanya begitu masuk di dalam tuh rada susah untuk mendapatkan sinyal itu lebih jauh lebih susah di dalam dibandingkan di luar kalau kita taruh orang-orang yang di luar kalau orang-orang yang di luar tuh biasanya dapat sinyal misalnya 2 masuk hilang yang di luar 3 masuk 2 kalau orang 1 jadi tergantung ya semuanya susah memang pesawat ini apalagi yang udah dapet susah sinyal kan badara atau beberapa tempat itu memang susah sinyalnya itu harus keluar dari pesawat baru bisa jelas kecuali sinyalnya itu kuat bener-bener sinyalnya dari BTS itu kuat baru baru bisa oke pertanyaan itu kita jawab bahaya atau enggak saya jawab enggak bahaya tergantung HPnya tergantung HPnya tergantung HPnya tergantung juga providernya makanya lu pakai aduh lu belum masukin bos mohon maaf minter dia belum masukin jadi gak bisa disebutin mohon maaf ya kalau gue traveling tuh gue lebih iman gue tuh lebih naik lagi deh pada desanya iya karena begitu udah bergetar udah baca jadi kan gue ngerasa iman gue makin kuat itu tuh sebenernya ada bahaya atau apa sih untuk untuk proses kesitu tuh apakah memang ketika melewati awan ada istilah penerbangan yang seperti apa jadi buat gue tuh buat temen-temen yang di rumah yang mungkin takut terbang jadi oh sebenernya tuh gak apa-apa dan lu gak harus khawatir iya wajar sih kalau kita mulai ceritanya kayak gini kan belok aja nih gue kaget gue kaget bos tiba-tiba turun belok gitu yang disetting oh disetting intinya mengenai turbulence nomor 1 dulu ketahui bahwa hampir tidak ada saya gak mau ngomong gak ada karena hampir tidak ada karena jaman dulu tuh pesawat yang jaman jebot baru ada itu ya hampir tidak ada pesawat jatuh karena turbulence pesawat is that reliable jadi pesawat dalam setiap 1 detik itu ada 1 pesawat take off dan ada 1 pesawat landing dan dan sekian banyak gak kenapa-napa mereka pasti ketemu turbulence at this moment pasti ada yang lagi dalam turbulence saat apapun itu dan gak terjadi apa-apa kebanyakan iya 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 nah kalau masalah takut atau enggak itu manusiawi terbang bukan alam kita berat arah takut iya wajar saya pilot tapi saya manusia bukan betul punya rasa takut ya benar takut takut pilot itu takut itu saya itu bagus contoh kalau kita anggap ini sama mobil lagi ngetir di samping jura iya orangnya ikut wah gue takut aja gue gak mau tau kenceng gue gas pelan-pelan aja jadi di precaution dia jalan pelan-pelan untuk menghindari mencegah jadi dia berhati-hati berhati-hati bagus justru harus itu kenapa fungsinya ada pilot di dalam ini adalah untuk berhati-hati dan nalarnya manusia ini lebih bisa ah keluar dari box sedikit nih kita harus bikin begini itulah manusia kalau lu takut itu malah membuat lu iya gue manusia berarti iya ya justru kalau lu takut lu gak akan masuk ke dalam cuaca yang notabene begitu besar iya lu takut kan ah gue gini dan gini kalau robot robot kalau lu sampai air gimana robot lu rusak nih radarnya dia gak tau di depan ada misalnya ini gulasi sendron radarnya rusak di depan dia pikir lurus kosong diterbangin kemudian dia masuk iya kan gak ada yang merasa takut iya iya tapi kan teriak semua yang di iya kadang-kadang apalagi kok aduh tapi sebenarnya itu tuh gak apa-apa enggak kenapa pesawat itu sudah didesain sedemikian rupa dihantem kayak gitu enggak kenapa-napa tapi on the floor in the ground ngeri kalau di tinggi maka gak jadi masalah kalau jadi ketika sudah melewati itu yuk masalah iya cuman memang pas masuknya disana itu akan bampi sekali iya saya juga dulunya juga takut karena saya punya begitu saya masuk wah mati nih masuk cuaca dikit wah mati nih waktu saya mulai jadi pilot ya masuk ini mati nih masuk cuaca belum dikit mati nih ini normal tapi lama-lama wah gak senapa-napa ya ternyata pesawatnya reliable banget ya apa-apa yang kita usahain segalanya gak kena kenapa oh ini bisa menjadi salah satu pelajaran nih buat kita karena yang namanya bampi yang orang yang biasa yang gak sering kalau pilot kan karena dia sering terbang jadi udah tau nih ya apalagi prambugari atau prambugara kuncinya berserah even saya ya kan manusia gak lumpuh dari rasa takut manusia gak lagi stress itu semua bisa berserah takut boleh tapi panik jangan oke jadi takut ya udah apa handle ketakutan itu jangan sampai menjadi suatu suatu kepanikan karena ya biar gimana pun ada berapa ratus orang disitu yang yang semuanya tuh bergantung pada Captain nih tapi tapi emang ini menarik juga kalau kalau gue nih Cap gue tipikal ketika udah duduk di depan ketika itu babi gue cuma ngeliat satu nih ini prambugari udah tenang kan mukanya kalau udah masih tenang gue udah aman bos di dalam di dalam mukanya juga prambugari juga takut oh gitu kalau mau tau rahasianya lu juga bisa takut intinya gini lu udah disana lu cuma bisa ngapain satu berserah iya mau kayak gimana pesawat ini misalnya tiba-tiba rusak lu mau gimana lu ke commandernya waktu co-pilot gue pernah takut-takut memang dulu waktu co-pilot karena begitu kita jadi Captain langsung kita switch karena lu bayangin co-pilot takut begitu ada command dia takut dia liatin Captainnya nah kalau gua gua takut gua mesti ngeliat kemana kaca iya bener-bener gak bisa makanya kalau gua cuma satu kunci gua ini mungkin bagus juga buat temen-temen semua berserah berserah iya karena buat gua nih ketika kita berserah then we try kita try to fix the problem kalaupun gua harus jatuh mati itu biar gua mati karena I'm gonna try iya karena gua punya semangat itu selalu gua bisa apa namanya selalu gua bisa survive sekarang oh apapun keadaannya tuh berserah lu masalah ini juga bisa ini juga bisa diterapkan kepada kehidupan nih ini yang gua suka dari Captain Vincent selalu ada selipan motivasi kita untuk melangkah lebih baik lagi bener yang namanya berserah apapun yang terjadi begitu lu ada di lowest point di dalam kehidupan lu at least you try to survive in that moment bukannya lu kayak yaudahlah gua udah stuck disini jangan malah apa namanya pasrah kalaupun lu mau hancur die try gitu aja jangan jadi die ketika lu jadi pengecut lu udah dia cuma liat ah ini udah gak jadi apa-apa enak saya udah panik misalnya saya rusak lu mau naik pesawat yang tidak yang paling beresiko di dunia gua naik besok bisa aja gua gak napa-napa iya betul lu naik pesawat yang paling teraman di dunia lu terbang naik waktu itu apa helikopter ya tapi lu bisa crash iya bener-bener hidup hati dalam itu ditanggung kita gua never know luar biasa nih bersuka nih oke sekarang kita akan mencoba mitos atau fakta mitos atau fakta yang namanya pilot itu bagajinya besar gua gak bisa jawab ini soalnya why? what's wrong? karena siapa yang liat? apa? siapa dulu yang liat? yang gak bukan orang-orang ya untuk ya orang-orang serata menengah seperti gua lah atau mungkin gua kan gak tau menengahnya dia berapa kan gua gak tau atau orang-orang yang ya mungkin anak-anak muda yang sekarang yang pengen jadi pilot mungkin wah katanya kehidupan pilot tuh gajinya lumayan besar gitu minimalnya kan ada bidang lain kalau diliat orang-orang dengan gaji gua emak bentar bener-bener itu besar kalau boleh tau range-nya dari mulai berapa sampai ke berapa biasanya untuk pilot pemula kalau pilot ya 25 juta lah sama jam terbang itu 25 juta sampai kapten sampai kapten biasa kurang lebih 100 sampai 150 juta terus kalau itu perbulan tuh? perbulan kalau kalau jadi kapten instrup tuh bisa 200 250 juta bisa aja oh kapten udah jadi kapten instructor terus traktor CCP udah gitu belum lagi kalau ngambil pesawat ada lagi kan? biasanya iya cuman allowance gitu lah biasanya allowance tuh maksudnya? allowance ya buat jajan oh 2 ribu 2 berapa atau seolah 2 ribu tergantung kapten atau gak apa mantep bos iya dikit-dikit lah berarti ya kalau dibilang dari UMR itu mau betul itu fakta tapi kalau yang ngeliat nih bos-bos yang sana cuman segitu saya gak mau dibilang sombong iya bener nanti kalau orang bilang eh segitu bilang gede saya saya gak mau memposisikan kita itu sebagai wah kita over enggak saya lebih baik dilihat dari mana nih? oke siap-siap harus dilihat dari angle yang mana dulu oke mitos atau fakta yang namanya pilot selalu dapat uang jajan besar dari angle UMR ya dari tim-tim UMR aja misalnya kayak setuju 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 ya kalau dari UMR tuh ya iya setuju ratio tuh bisa berapa sih kayak tadi yang dibilangin tuh dari ratusan dollar sampai dan itu dibayar dollar biasanya iya kadang dollar kadang rupiah lain-lain kadang gak dibayar juga kadang-kadang gak dibayar juga oh gitu? ada emang? enggak lah maksudnya ada tugas-tugas yang memang kita kadang-kadang gak dibayar kita cuma dikasih tangan sebuah dollar oke ya gak semuanya tapi ya in general ya kurang lebih seperti itu oke mitos atau fakta ini mungkin pengetahuan umum yang namanya pilot itu per 3 bulan sekali itu pasti ada yang namanya medical check-up 6 bulan sekali medical oh medical 6 bulan sekali untuk semua penerbangan tempat tem co-pilot oh oke 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 baiklah mitos atau fakta seorang pilot itu biasa identik dengan dekat dengan prang bugari ini juga kita gak bisa jawab kenapa ya? kalau dibilang fakta ya gak bisa karena gak semua orang juga pacaran sama prang bugari tapi maksudnya dekat dibilang mitos dibilang mitos dibilang mitos juga ada juga yang dekati ya susah ini kan ini juga sih ada yang dekat ada yang gak kan banyak orang masih koporan-koporan masih pada single coba yang coba yang kayak gitu-gitu itu itu kan kalau sekalinya terbang dia kan pasti single oh gitu kan prang bugari juga pada single mereka pacaran ada istilahnya itu SOB SOB itu rantang-rantang gitu ya spirit on board aduh jadi kan biar makin ada spiritnya bos ya ada yang nemenin maksudnya anak-anak bar satu yang masih kayak gitu kan biasanya kan kalau ngeliat yang itu itu masih wah menarik nih kayak gitu tinggalnya dimana nih waduh udah gitu pulangnya nganterin oke bener-bener iya kan bener-bener nganterin atau gak satu jemputan lah iya 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 aduh iya tau kan dulu kan mantan gue kan iya jadi gue suka nanya-nanya oke jadi memang yang namanya kehidupan pilot tuh emang beragam tergantung gimana orangnya aja sih ya iya iya nah ini sama seperti Captain Vincent oke kalau gitu pita serta faktanya gue sebenernya mau lebih ini lagi cuman gue udah gak sabar buat nyobain landingin pesawat oke pas kami ini kita tinggal ikutin dulu autopilotnya oke nanti begitu udah final lihat nih tugas kita adalah membuat dia jadi salib terus kayak gini maksudnya gimana tuh? ini kan salib ya harus bener-bener pas di tengah oke jadi kalau dia ke kiri berarti lu ke kiri kalau dia ke kanan lu ke kiri sorry kalau dia ke kanan lu ke kanan oh dia kayak gini nih ini lu gua matiin ya iya iya nah ini ke kanan kan ayo dikejar ke kanan ini kebalik oh ke kanan sorry sorry dikit lepas kuncinya di kanan lepas gitu dikit-dikit aja udah lepas jangan di over control kiri lepas nah kayak gitu udah lepas udah lepas kurang naik sekarang kita tarik ke atas dikit nah good oke kita ya bagus lah ini sudah mau sampai Jakarta kita oke oke ini masih over control dikit-dikit aja kebanyakan tariknya tariknya keliat kayak gini nih liat nih tarik liat terus lepas diemin dulu liat kurang ke kiri kiri dikit nah dikit aja habis itu kurang naik dikit dikit-dikit oke oke jadi semakin santai semakin enak nanti pendaratan kita nah kurang kanan dikit kanan dikit nah kanan dikit good tambah dikit kanan lagi nah good gitu aja mantap kita siapkan misal ini oke sudah ini lampunya belum kanan dikit balik lagi balik lagi dikit kebalik nah gue segini aja kanan dikit kanan dikit tarik lagi tarik lagi tarik lagi dikit ke atas kan terus terus kanan ke atas lagi ke atas lagi ke atas lagi kanan lagi kebalik ke atas tarik tarik berarti tarik ke atas jadi ya iya betul belum lagi lihat ke bawah 200 kita lihat bagaimana abung tara oh kapten budiman wow siap lihat ke depannya lihat ke depannya lihat ke depannya lihat ke depannya dikit udah lihat depan sekarang 50 40 plus 30 plus plus udah tunjeknya sekarang pakai kaki belok-belok ini ya di bagian bawah belok kanan kirinya pakai kaki bagian bawah siap ini remnya yang atas itu remnya oh jadi bawah sini ya siap mantap kita keluar ke kiri rem lagi masih 77 knot terus rem lagi kalau ke bawah itu ngerep? dua-duanya nah kayak gitu sampai sekitar 20 knot kita keluar ke kiri nah setir pakai yang ini di sebelah kiri itu ada setirnya lagi ini? buat belok-beloknya ini ga ininya udah gak usah gak usah di rem lagi udah cukup nih speednya jaga segini aja terus kok ini buat ini? buat belokin ya iya belok kiri pelan-pelan ini lagi ini lagi bagus bisa dia? luar biasa muntara ya aduh ada dek-dekan nih loh ada dek-dekan nih loh ada dek-dekan nih loh ada dong mirip jadi gimana? biasa yang menerbakan pesawat apa namanya di film ya? di film flight itu juga karena green screen sekarang saya menerbakan secara real luar biasa kem ini kita di sini di sini aja nih gigi aja gini kiri dikit kiri dikit kiri lagi potong garisnya terus nah store kanan dikit lagi lagi lewat lagi iya kanan lagi oh jadi di ini kita lurus nah udah cukup kiri dikit pas pas udah sip kanan dikit lagi udah udah sini aja udah kanan dikit lagi lagi kanan dikit kanan dikit lagi udah rem berhenti udah berhenti udah berhenti oh gitu pasang rentangannya nih ke kanan ke kanan lembut oh geraknya harusnya sih nah udah harusnya dong lembut iya sebut-sebut ya orang lu padain iya oke oke belum selesai ini tarik 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 angkat dulu angkat ga usah kenceng-kenceng oke nah kita ayat kita matikan flight attendant flight attendant this is captain speaking aduh oh oke oke siap siap nah sekarang gua pengen lihat bagaimana caranya dia keluar dari PC-nya dia mungkin aku bisa dibelikan simulatornya dulu atau enggak Pesawat kecil-kecilan lah pesawat telepon Yaudah kalau gitu terima kasih nih Thank you bro Ya bro Ketan Vincent sukses selalu Semoga apa namanya Makin luar biasa lagi konten-konten yang diberikan ya Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi Siap nantinya kalau pesawatnya ya Siap itu dia tuh Karena kalau udah bawa pesawat beneran tuh Kayaknya rasanya lebih beda Beda kalau gitu Saya selalu Terima kasih sudah mengundang saya Taruniman dan juga buat young kids Jangan lupa di subscribe, komen Kira-kira Apa nih yang ingin kalian lihat lagi ke depannya Kalau sekarang kan gue udah mendapatkan ilmu lagi Dari seorang ahlinya ahli Ada Captain Vincent Oke terima kasih kalau gitu Thank you Thank you bro Selesai selalu Siap Selesai selalu